Halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Official Oke, kali ini Bad Boy akan langsung membahas update terbaru PUBG Mobile Untuk beberapa map ya guys ya Dan tentunya disini kita tertuju atau terfokus untuk map livic Dan untuk map livic sendiri disini banyak sekali perubahan dan penambahan yang harus kita tahu Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe juga channel Bad Boy Karena Bad Boy bakal selalu ya memberikan informasi Dan selalu memberikan gameplay solo squad santuy untuk kalian semua Oke, kita bakal langsung mulai untuk pembahasan yang pertama Kita bisa melihat disini ya Bad Boy tidak usah banyak-banyak apa namanya ya Banyak-banyak cincong lagi Disini kita akan langsung cek untuk fitur yang baru Nah, kalian bisa lihat disini ya Kali livic siang dan malam Nah, ini pokoknya ya ajakan tension untuk kalian bermain siang dan malam maksudnya Nah, disini ada nampak buggy atau vehicle terbaru dari PUBG Mobile Tentunya ini adalah vehicle yang ada di map livic saja ya Tentunya tidak bisa ditemukan di map lain Oke, next ya Nah, ini tampilannya seperti ini Bad Boy sudah coba dan kalian pun pasti juga sudah coba ya tentunya Dan Bad Boy juga akan membahas mengenai bug-bug juga disini yang sudah muncul Yang Bad Boy sudah temui Entah ini bug atau memang perubahan dari tension Oke, lanjut Untuk fitur baru ini ya Peningkatan peta klasik Kalian bisa lihat ya Ada Apa ya namanya ya Sedikit peti Atau 4 player yang sedang Membuka peti Kemudian keluar Namanya itu Balon udara ya guys ya Nah, Bad Boy sudah melihat cuplikannya Atau Ya, Bad Boy sudah Melihat cuplikannya Tapi belum sempat mencoba gitu ya guys ya Mungkin tuh kalian semuanya sudah mencoba kalian bisa tulis di kolom komentar cuy Karena untuk balon udara ini Bisa membantu kalian untuk masuk ke dalam zona dengan cepat cuy Ya Jadi kalian nanti membuka Apa namanya Membuka petinya Kemudian nanti bakal keluar Balon udara Dan kalian bisa terbang disitu Untuk menuju ke arah zona Ataupun kalian ingin menuju ke posisi atau lokasi tertentu Oke, next Kemudian untuk fitur terbaru Ini hanya reward Ya, ini reward Kemudian, oke Dan Bad Boy hanya ingin membahas di lobby seperti ini Ya, Bad Boy bakal jelasin satu persatu Ya, di map livic Ya, banyak perubahan Terutama tadi Ya, untuk penambahan vehicle Ada Satu vehicle terbaru Yang bisa kalian pakai Hampir seperti buggy Cuma ini versinya Agak lebih sedih Agak lebih gede sedikit ya guys ya Dan Kita harus memperhatikan juga Dan kalian bisa lihat disini Di bagian pengaturan ya guys ya Di bagian pengaturan Kemudian di grafis audio Ya, sekarang settingannya menjadi satu tentunya Jadi gak dibedakan lagi Nah Bad Boy Untuk update kali ini Terfokus Untuk di bagian sound Atau audio Nah Bad Boy sudah coba semua nih ya Tadinya Bad Boy sering menggunakan yang tinggi Atau high Ternyata Nah, di in-game Yang high ini Rasanya itu Atau suaranya seperti Sound ultra Sebelum update Kalian pasti juga sudah pernah ya kan Jadi sound tinggi ini Atau sound high Yang bagian high ini Ya Yang bagian high ini Ya Ini adalah Sound high Yang terbaru ya Jadi sebelumnya itu kan Udah Enak lah mungkin lah ya Kemudian untuk update kali ini Ya, sound high ini Malahan seperti sound ultra waktu dulu Ya, suaranya Ya, jadi Bad Boy juga bingung Tadinya ini bug atau apa ya kan Kemudian ketika Bad Boy menggunakan sound ultra Malahan Ini lebih enak cuy Ya Tadinya sebelum ke ultra Bad Boy coba ke rendah dulu Atau ke low Seperti ini Ya kan Ternyata malah stepnya Lebih susah untuk dibaca cuy Ya kan Suaranya gak begitu jelas ya Kalau pakai sound rendah Atau sound low Ya Jadi Bad Boy saranku untuk kalian semua Menggunakan sound ultra ya Tentunya Sound ultra Karena sound ultra ini Ya Kalau Bad Boy bandingan dengan sound yang lain Ya Sound ultra untuk update sekarang Ini adalah sound yang terbaik Ya Audio terbaik untuk kalian pakai Karena untuk segi suara tembakan Step Ya Lebih akurat Dan suaranya juga tidak terlalu pecah ya Jadi kayak tukeran aja gitu loh Itu Tentunya Sound tinggi itu rasanya seperti ultra Sound ultra rasanya seperti sound tinggi Ya Jadi seperti itu Ya Jadi jangan lupa kalian langsung Rubah settingan sound kalian ke sound ultra Ya Tentunya Oke Kemudian untuk setting yang lain Tidak ada perubahan sama sekali Tentunya Tidak ada penambahan khusus Yang jelas disini Tencent Memberikan update Hanya Di living saja ya Tentunya Hanya di living saja Tentunya Oke Bad Boy sudah cek semua Ya Dan tidak ada penambahan-penambahan Yang signifikan ya Guys ya Untuk di bagian setting Jadi untuk kalian semua Mungkin yang tahu Ya Di setting ini Mungkin ada settingan baru Dan Bad Boy belum sadar Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Guys ya Oke Dan kita bisa baca patchnya Tentunya Patchnya itu dimana sih Ini Bad Boy cek dulu ya Untuk patchnya Tentunya Bad Boy tadi sudah sampaikan Satu persatu ya Guys ya Dan untuk patchnya Nah ini kayaknya Oke kita baca dulu Oh bukan bukan Tentunya Aduh dimana sih Nah Tower pemanggil Bentar Bad Boy Buka patch dulu ya Nah nih pelajari Buka dulu ya Buka dulu Tentunya Biar kita bisa baca-baca ya Jadi Bad Boy hanya ingin menjelaskan Update untuk kali ini Tentunya Nah untuk Recall 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 sudah hadir kembali Di PUBG Mobile Tetapi hanya khusus di Map Lific ya Tentunya Karena disini Map Lific secara resmi Sudah rilis Karena sebelumnya Masih tahap uji coba ya Guys ya Tapi sudah bisa kita nikmatin Dan ada beberapa perubahan juga Di bagian-bagian Apa namanya Tempat Seperti Midstain Yang berubah total Kemudian Power Plant Kemudian ada Beberapa tempat yang lainnya Dan ada Zona Kuning Yang harus kalian perhatikan Ya Oke Peta baru Lific Ini gak penting Gak penting Gak penting Peta klasik Ya Peta resmi baru ya Nah Ini adalah perubahan yang terjadi Cuy Upgrade Peta menyeluruh Nah Disini ada beberapa Tempat yang sudah berubah Ini gak tau nih Ya Bad Boy belum menemukan Cuy Karena Bad Boy sudah Kemarin sudah coba di Lific Ya Hampir Seharian tuh Ketika live streaming Dan Bad Boy belum menemukan Area yang Dipakai untuk bermain bola ini Ya Bad Boy belum bertemu Bad Boy hanya Turun di Midstain Dan Power Plant terus Ya Nah Ada Zip Line juga ya Gisah Zip Line Zip Line itu Seperti Kita nanti bergantung Ya kan Seperti Flying Fox Ya kan Kalau kalian tau Seperti Flying Fox Yang bisa kalian coba Untuk berpindah Satu tempat Ketempat yang lainnya Oke UTV Ya Coba di Aftermath Ya Aftermath itu Sama seperti Lific Ya Jadi kalian bisa coba Untuk vehicle terbaru ini Teman-teman Oke next Ya Peti Upgrade XT Exclusive Lific Yang baru dapat digunakan Untuk menekan senjata berikut Nah Kalian bisa lihat disini Ada beberapa senjata tertutu Seperti AKM M4 P90 MK12 Dan M24 Ini adalah senjata Yang bisa kalian pakai Dan bisa kalian upgrade Ya Tetapi kalian harus Membeli item Ya Membeli item Contohnya AKM Ya Kita harus Mencari atau Membeli item AKM XT Jadi nanti kalian bisa upgrade Senjata kalian Ataupun M4 Kalian bisa upgrade ke M4 XT Seperti itu Dan seterusnya Oke Zona suplai canggih Acak Di awal pertemuan Zona suplai canggih Berwarna emas Berwarna emas Ini kalau kalian buka Di in-game Nanti Warnanya itu kuning Ya Kuning Zonanya itu kuning Dan disitu Lootingannya cukup bagus Dan ada beberapa Peti-peti Untuk mengembangkan senjata Boostingan kalian Bakalan menambah Boostingan kalian Bakalan otomatis Tambah sendiri Karena ini Sifatnya bakal Memboosting Darah kalian Oke Kemudian untuk Tantangan sepak bola Ini hanya untuk Bermain-main Dan kalian akan Mendapatkan Hadiah BP Ketika mencinta goal Kemudian untuk Yang lainnya Zip line Zip line Zip line itu Nah seperti ini Tentepnya Kalian bisa lihat Di bagian sebelah kiri Bergantung Berpindah Dari tempat pertama Ke tempat yang lainnya Kalian bisa Kalian coba Ini bisa kalian coba Hanya di map Lific Hanya di map Lific Dan hati-hati Ketika kalian menggunakan Zip line Jangan sampai Kalian ditunggu Di depan Di ujung Di ujung Zip line Karena bisa jadi Banyak musuh Yang sudah menunggu Kedatangan kalian Menggunakan Zip line Tapi jangan khawatir Karena ketika kita Menggunakan zip line Kita bisa turun Secara Dadakan Intinya kalian bisa Lepas dan turun Ke laut Mungkin Untuk menyelamatkan diri Oke Jadi seperti itu Kalian bisa lihat Di bagian sebelah kanan bawah Di atas tulisan Game Deseru ini Ini adalah Buah beri Yang bad boy Maksud tadi Kalian bisa menambah Boosting Dengan memakan Buah beri ini Di in game Living Kalian bisa banyak Tuh kok ya Nggak Di tempat Tentu kok Intinya Hampir di semua tempat Ada buah beri ini Yang bisa dijadikan Boostingan kita Oke Dan kalau misalnya di sebelah kiri Ada peti Ini bisa jadi peti Upgrade senjata XT Kalau nggak Peti Yang isinya itu Full coin Untuk kalian belanja Ada dua jenis peti terbaru Yang disediakan Tencent Atau PUBG Mobile Di Living Terbaru ini Oke Dan dari sekian Banyak ini Nanti Bad boy Bakalan Terfokus Untuk satu hal Tadi Yaitu step Untuk stone Penanda Air drop Penerbangan yang tidak ingin Kamu lewatkan Pesat khusus akan muncul Ini tidak begitu penting Dan tower Pemanggil Ini adalah Recall Yang hanya bisa kalian temukan Di map Living Kemudian Toko supply Sudah ada Eropsi gunung berapi Ini sama halnya Seperti aftermath Gunungnya Meletus Kemudian Untuk yang lain Nah Ini ya Hanya tersedia Di mode berbeda Dan tak berbeda Rangle Dan Miramar Kalau kita mencari Living Tidak ada ya guys Pick up Darurat Namanya Yang bad boy Sebut di awal tadi Ada Seperti balon udara Yang hadir Di Update Baru kali ini Kita bisa membaca Namanya ternyata Pick up darurat Jika kamu perlu Berpindah dengan cepat Ke play zone Cobalah Mengeluarkan Pick up darurat Item ini akan Memanggil Pesawat rescue Yang akan Mengangkat Dan membawamu Terbang ke play zone Jadi Ini bisa kalian pakai Hanya Jika kalian itu Di luar zona Jika mungkin Kalian kesusahan Kedalam zona Kalian bisa pakai Fitur terbaru ini Kamu bisa memilih Untuk terjun Dimanapun Di sepanjang rute Dan bad boy Belum menemukan Belum menemukan Kayak ini kita harus Mencari pentingnya dulu Baru bisa Menggunakan fitur Balon udara Terbaru Kali ini Hanya bisa Kalian temukan Di mode berperingkat Dan tak berperingkat Di air angle Dan miramar Hanya khusus Di dua map Itu Oke Untuk yang lain Sistem haptic Interruptive Ini bad boy Juga belum coba Aktifkan Haptic di layar pengaturan Untuk penikmati pengalaman game Yang lebih meresap Hanya tersedia Di perangkat tertentu Jadi tidak Di semua perangkat Bencoba belum mencoba Penyesuaian senjata Ini adalah Senjata-senjata yang Apa namanya Yang tidak Mungkin Agak-agak Imbah Atau mungkin Agak sedikit sakit Atau terlalu OP Mungkin disesuaikan lagi Tidak begitu penting Dan Jadi seperti itu Penjelasan mengenai Update terbaru kali ini Yang jelas Bad boy disini Terfokus untuk Sound Ultra tadi Atau audio Yang harus kalian perhatikan Karena ini sangat penting sekali Ketika kalian itu Berada di in-game Dan kalian itu Mungkin Kesusahan untuk Membaca step Ini jelas terjadi Dan Ini jelas-jelas Ada perubahan Dari Tencent Semoga ini Bad boy Berharapnya Ini mungkin Memang asli Dari Tencent Dirubah Jangan sampai Ini bug Karena Ketika bad boy Menggunakan sound High Yang tinggi Rasanya Seperti Ultra Dan ketika Bad boy Menggunakan Ultra Rasanya Seperti High Tapi agak Sedik Lebih Enak Lebih Empuk Suaranya Jadi bad boy Menyarikan Untuk kalian Menggunakan Sound Ultra Karena Untuk sound High Sekarang Agak Pecah Dan Untuk Membaca Step Itu Tidak jelas Pokoknya Tidak akurat Jadi Thank you Baat Buat Tentuan Semuanya Sudah Menyimak Kebacotan Bad boy Untuk Mengenai Update Kali Mengerti Dengan Pembahasan Bad boy Kali Ini Dan Kalian Bisa Mencoba Atau Mengaplikasikan Saran-saran Bad boy Tadi Karena Ini Cukup Risikan Sekali Jika Kalian Tidak Perhatikan Jadi Selamat Menikmati Live Terbaru Atau Yang Resmi Jadi Disini Bad boy Tundur Diri Jangan Lupa Untuk Selalu Pantau Gameplay Solo Santui Bad boy Jika Kalian Selalu Menunggu Konten Terbaik Thank you Teman